Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati para para penonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafi ammiyai wal musalin Wa ala alihi wa fahbihi azmain amma ba'duh Buat langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puja syukur kita Yang mana ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat Yang ini diantaranya, nikmat kesehatan, keselamatan, dan terlebih-lebihnya iman dan islam Buat langkah yang kedua, tidak lupa kita junjungkan baginda Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW Dengan melepaskannya, Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad Perkenalkan, nama saya Rifkan al-Ajmih, berasal dari Pondok Pesantan Attafiku Rahman Baiklah, berdirinya saya disini hanya ingin memberi judul pidata saya berjudul Berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu Waibadah hadirin yang dirhamati Allah SWT Berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu Kenapa saya bilang engkau berbakti kepada kedua orang tuamu? Karena jika ridho orang tuamu kepadamu, maka Allah akan meridoimu Dan jika murka orang tuamu kepadamu, maka Allah akan mengurkaimu Tetapi jika orang tuamu tidak ridho kepadamu, maka Allah pun tidak akan ridho kepadamu Dan jika orang tuamu tidak murka kepadamu, maka Allah pun tidak akan mengurkaimu selama engkau hidup di dunia ini Jangankan engkau hidup di dunia ini, di akhirat pun akan engkau mendapatkan balasan yang luar biasa Jangankan di dunia maupun di akhirat, sedangkan mencium surga pun engkau diharamkan Allah SWT Kenapa engkau diharamkan kepada kedua orang tuamu? Jika engkau ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, maka perbaikilah ahlakmu kepada kedua orang tuamu Perbaikilah ibadahmu, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu Dan jangan pernah engkau mengatakan ah kepada kedua orang tuamu Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jika engkau ingin orang yang berbakti kepada kedua orang tuamu Ingin mendampingi surga, bakal berbaikilah semua dan istrikomahkanlah dirimu Mungkin sampai sini pidato saya, murang dan babi saya mohon maaf sebelum saya tutup pidato saya Bolehkah saya berpantung, buat langkah, buat pepaya, memasak di pohon tanpa diragih Kalau suka pidato saya, jangan lupa undang saya lagi Terima kasih Terima kasih